Halo selamat pagi teman-teman semua, selamat datang di Kelihah Pagi Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fisiologi dari kelistrikan jantung Di dalam setiap sel myocardium itu ada inti sel, kemudian ada materi genetik Materi genetik ini katakanlah ada sebuah kode di sini, G, C, T, A, G seperti itu panjang Kemudian kode itu selanjutnya diproses untuk menghasilkan mRNA, messenger RNA Setelah itu dia diproses untuk menjadi protein Proteinnya itu menempel pada membran sel Protein ini dikenal sebagai sodium potasium ATPase Atau dikenal akrab dengan pompa natrium kalium Pompa natrium kalium Nah protein ini itu dia bekerja memanfaatkan ATP ya ATP datang, energi ya Kemudian dia gunakan untuk memompa Jadi yang dia pompa itu adalah natrium dia pompa keluar Tiga natrium ya Kemudian kalium, dua kalium dia pompa ke dalam Nah dia bekerja seperti ini di seluruh sel myocardium Dia bekerja seperti ini di seluruh sel myocardium Bahkan di seluruh sel selain myocard yang dia memiliki pompa natrium kalium Itu dia bekerja seperti ini Nah kemudian apa yang terjadi? Selama proses ini kalian bisa amati bahwa yang dipompa keluar adalah tiga natrium Sedangkan yang dipompa ke dalam hanyalah dua kalium Nah kejadian ini artinya yang dibuang lebih banyak ya Dalam hal ini kation ya Kation yang dibuang lebih banyak daripada yang dimasukkan Artinya apa? Artinya di dalam intrasel ini Itu akan lebih negatif Dia akan lebih negatif Kita tulis dulu ya Intrasel Menjadi Lebih Negatif Katakanlah negatifnya tidak terlalu jauh ya Katakanlah hanya minus 5 milivolt Tentu Kalian perlu ingat ya Ketika natrium dibuang keluar Otomatis natrium itu akan banyak di intersisial ya Na, Na, Na itu sangat akan banyak di intersisial Konsentrasinya juga akan tinggi Nah berdasarkan gradient konsentrasi Natrium ini akan cenderung ingin masuk ya Cenderung ingin masuk ke intrasel Karena di dalam sel natriumnya lebih sedikit Dia akan memiliki kecenderungan untuk inflak Tapi tidak bisa Dia memiliki gradient konsentrasi Yang mendorong dia untuk inflak masuk Tapi tidak bisa Karena dia tidak bisa melewati membran ini Tanpa melewati suatu gates Atau suatu intu ya Suatu transporter Dia tidak bisa lewat Begitu juga dengan kalium Kalium yang konsentrasinya banyak disini Dia itu akan cenderung untuk keluar Cenderung untuk ingin keluar Ke intersisial Karena gradient konsentrasinya itu disini lebih banyak Jadi dia memiliki kecenderungan untuk keluar Apakah kalium bisa keluar? Bisa ternyata Karena apa? Karena kalium itu memiliki sebuah channel Channel itu dinamakan leaky channel ya Channel yang bocor Jadi katakanlah ini saya hapus dulu Ini kita gambar sebuah dua channel ya Ini katakanlah channel leaky kalium ya Channel kalium Channel kalium Nah channel kalium ini sifatnya adalah leaky Atau bocor ya Sedangkan natrium itu dia juga punya channel Tapi channelnya ini sifatnya tidak bocor Dan dia terkunci saat ini ya Saat ini dia terkunci Dia akan terbuka ketika nanti Di dalam sel ini Itu dia mencapai sebuah threshold Threshold yang nanti akan kita bahas Maksud dari threshold itu apa? Channel dari natrium masih terkunci seperti ini ya Masih tertutup Sedangkan untuk channel kalium itu terbuka Dan bocor dia memang Jadi kalium cenderung untuk keluar Kalium cenderung untuk keluar Jadi kalium ini kalau digambarkan seperti ini Dia punya dua gradien ya Satu yang gradien yang pertama adalah Gradien yang mendorong dia keluar Ini namanya gradien konsentrasi Sedangkan ada gradien elektrik ya Electrical gradient Yang cenderung untuk kalium tetap di dalam Electrical gradient Tapi gradient ini lebih kecil Lebih lemah Sehingga dia lebih memilih untuk bocor Keluar ya kan Di sini selanjutnya adalah Ketika kalium ini Semakin banyak yang keluar ya Ketika kalium ini semakin banyak yang keluar Keluar Semakin banyak yang bocor ke interstisial ya Otomatis Electrical potential yang ada di dalam sel Yang tadinya minus 5 ya Ini kan saya tulis minus 5 milivolt Itu dia akan semakin negatif Karena kalium yang positif ini keluar terus Sedangkan natrium tidak bisa masuk Ya kan otomatis di dalam sini lebih negatif Dengan kata lain Intrasel Akan menjadi negatif Kurang lebih sampai minus 90 milivolt Kenapa bisa hanya sampai minus 90 milivolt Karena kecenderungan Gradien konsentrasi ini untuk Mendorong kalium keluar itu Akan dilawan oleh gradien elektrik Gradien elektriknya akan semakin besar Karena di luar Dia akan keluar terus ya Ini di sini lebih negatif Di luar otomatis semakin positif ya Nah perbedaan gradien elektrik ini Lama-lama akan menyetop kalium untuk keluar Supaya kaliumnya ini tetap di dalam Jadi besar gradien konsentrasi Dan electrical gradient ini akan sama Sehingga kalium akan tetap tinggal di dalam Sampai pada saat itu Itu nilainya adalah minus 90 milivolt Nah sedangkan si natrium ini masih tetap di luar Tidak bisa masuk kan Orang channelnya ini terkunci Channelnya ini punya dua pintu Ada dua pintu gini Pintunya di sini sama di sini Dia punya dua gates ya Nah kemudian apa yang terjadi ketika dia sudah mencapai Minus 90 milivolt Yang dimaksud dengan minus 90 milivolt inilah Yang kita sebut sebagai resting membrane potential Lalu apa sih sebenarnya kita bisa mendefinisikan Resting membrane potential itu bagaimana? Mudahnya secara mudahnya Simpelnya Resting membrane potential itu adalah Suatu stadium elektronegatif Yang ada di dalam intrasel Ketika sel ini electrically resting Jadi apa sih yang bisa menyebabkan sel itu mencapai ini Mencapai minus 90 milivolt Yang bisa menyebabkan dia minus 90 milivolt adalah Tanggung jawab dari kalium Karena kaliumnya iflak Bocor Sampai nanti gradient konsentrasi dan gradient elektriknya seimbang Itu yang bertanggung jawab untuk mencapai resting membrane potential Oke kita lanjut Suatu ketika Suatu ketika Itu ada sebuah aksi Sebuah aksi Sebuah kejadian Sebuah proses Yang menyebabkan inflak kation Bisa masuk ke dalam intrasel Nah apa sesuatu yang bisa membuat kation itu bisa masuk? Salah satu kation yang bisa masuk itu nanti Di sana terium Itu nanti akan kita bahas Nah ketika ada sesuatu yang bisa memasukkan kation ke sini ya Ini kation di luar Bisa masuk ke dalam Dengan cara apa nanti dibahas di video yang kedua Akhirnya apa? Akhirnya ini dari posisi negatif 90 milivolt Itu akan naik Karena dilawan oleh positif kan Yang kita masukkan tadi Otomatis dari minus 90 dia akan naik Katakanlah ini minus 90 milivolt Kita masukkan kation Ya dia akan naik Katakanlah ini minus 90 Kemudian dia akan naik Katakanlah ini minus 70 Dia akan naik sampai minus 70 Karena kita masukkan kation tadi Perlu diketahui bahwa minus 70 ini merupakan threshold Potential threshold Apa yang dimaksud dengan potential threshold? Jadi di titik ini Itu akan mulai terjadi semacam pemicu ya Ada suatu yang dipicu oleh kejadian peningkatan potensial listrik ini Ketika dia mencapai angka minus 70 Apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah Secara perlahan-lahan Akan terjadi mekanisme channel-channel yang tadinya tertutup Itu akan terbuka Jadi kita gambar ulang ya Di sini tadi ada channel Pompa natrium-kalium ya Kemudian di sini ada channel kalium yang bocor tadi Kemudian di sini ada channel natrium yang terkunci Tapi ketika threshold itu tercapai Channel ini mulai terbuka Channel ini mulai terbuka Ini kan kuncinya tadi ya Penutupnya ya pintunya Ketika channel ini mulai terbuka Natrium-natrium yang sudah kebelet masuk ke dalam ya Itu akhirnya akan inflak Akan masuk semua Sampai pada akhirnya Di sini positif dong Ketika di dalam intrasel ini positif Otomatis tadi yang minus 70 ini Dia akan naik dong Jadinya segini minus 90 Kemudian naik jadi minus 70 Kemudian meningkat tajam Menjadi sekitar plus 10 milifalt Apa yang dimaksud dengan depolarisasi? Jadi depolarisasi itu adalah Polarity negatif ya Negatif polarity Yang mulai berkurang Ya kan? Depolarisasi Jadi negatif polarity yang mulai berkurang Ini juga proses depolarisasi Tapi depolarisasinya sedikit Hanya untuk mencapai threshold saja Tapi ini sudah depolarisasi yang sangat jauh Sehingga sampai ke plus 10 milifalt Channel ya Channel atau pintu dari natrium ini Yang terpicu ketika threshold ini tercapai Itu dinamakan sebagai Voltage gate natrium sensitive Jadi dia hanya terbuka Ketika threshold itu tercapai Secara gradual ya Secara bertahap Channel-channel kalium Voltage gate kalium channel Secara bertahap Channel ini akan Mulai terbuka Ketika depolarisasi terjadi Dan apa yang terjadi? Kalium akan Moving out Semakin banyak Natrium masuk ya Karena gate Natrium ini terbuka Dorongan masuknya karena Gradien konsentrasi Tentunya Dan gradien elektrik ya Nah kalium juga keluar Karena natrium masuk ya kan Ini saya gambar dulu Terpisah ya Si natrium gate ini kan punya dua pintu Ini gini Gini Dan punya dua pintu gini Gini sama gini ya Nah jadi seperti ini maksudnya Maksud dari gambaran ini adalah Jadi ini dua gates yang sifatnya berbeda Kenapa dibilang berbeda? Karena yang pertama Gates yang ini Kita katakanlah ini Gates E Kemudian ini Gates A Gates E akan terbuka Dan gates A juga akan terbuka Dan memberi kesempatan waktu Natrium untuk masuk Tapi Nanti Gates E ini Perlahan-lahan akan menutup Ya kan tadi kan Prosesnya kan ini Terjadi threshold Terus terbuka Gates nya Ya kan Terbuka Nah tapi nanti Perlahan-lahan Si Kalium channel ini Ini terbuka juga Ya kan Karena dia voltage sensitif Ini juga voltage sensitif Tapi ini terbukanya Mulai dari 70 Kalau ini terbukanya Perlahan-lahan Mulai terjadi depolarisasi ini Ya Ketika mulai terjadi depolarisasi ini Perlahan-lahan pula Ini tertutup Perlahan-lahan sekali Tapi nanti pada akhirnya Tertutup rapat Sehingga Natrium Tidak bisa masuk sama sekali Ketika Natrium Tidak bisa masuk lagi Yang tadinya Disini positif ya Positif 10 Nantinya dia akan Beranjak turun Jadi gambarannya seperti ini Ini minus 90 Millivolt Kemudian naik menjadi Minus 70 Millivolt Menjadi plus 10 Nah kemudian Karena Natrium channel voltage Tadi tertutup Sedangkan Kalium Itu masih terbuka Kalium voltage Itu masih terbuka Otomatis akan terjadi Sedikit penurunan Di suatu waktu Itu akan membuat Pembukaan Kalsium voltage channel Nah Kalsium voltage channel itu Terbuka Kalsium akhirnya Masuk Nah ketika Kalsium masuk Itu akan terjadi Sebuah skema Yang dinamakan Platu Kenapa bisa datar Seperti ini Karena kaliumnya keluar Otomatis kan Selnya intrasel Itu jadi negatif Tapi Kalsium yang positif Juga masuk Jadi akhirnya Tidak ada perbedaan Antara luar dan dalam Intrasel dan Interstisial itu Tidak ada perbedaan Jadi terjadi stage Yang namanya Platu ini Nah platu ini Yang datar ini Secara bertahap Kalium channelnya itu Akan Semakin banyak Yang terbuka Jadi kan disini Bayangkan ya Buka semua Satu-satu Buka lagi ya Buka lagi Semakin banyak Yang terbuka Dan secara gradual Secara bertahap Kalsium channelnya Tertutup Jadi ininya mulai tertutup Secara bertahap Otomatis apa yang terjadi Otomatis yang terjadi adalah Ketika kalium itu Terus keluar Sedangkan Ca gak bisa masuk Natrium gak bisa masuk Otomatis Ini akan kembali Ke negatif Karena positifnya Keluar terus Si kalium itu Ya kan Akan negatif Akhirnya Dari posisi platu ini Dia akan ke posisi turun Kembali ke Minus 90 milivolt Nah jadi ini merupakan Proses yang dinamakan Repolarisasi Kalau ini dinamakan Depolarisasi Nah proses depolarisasi Dan repolarisasi ini Yang berfluktuasi Mengalir Dari sel satu Ke sel yang lain Itu disebut sebagai Potensial aksi Jadi electrical fluctuation Moving across the membrane Itu dinamakan Potensial aksi Maksudnya apa? Nah jadi maksud Electrical fluctuation Moving across the membrane Katakanlah Disini tadi ada Beberapa channel ya Yang terpengaruh Ada natrium voltage gate Kemudian ada Kalium voltage gate Dan sebagainya Nah Ketika disini Terjadi depolarisasi Dan repolarisasi Depolarisasi Dan repolarisasi Dia akan bergeser ke sini Dan mempengaruhi Sebelahnya Ini juga di bagian Sininya juga akan terjadi Depolarisasi Dan Repolarisasi Terus sampai Membran itu selesai Kalau membrannya Sepanjang ini Segini ya Katakanlah segini Jadi dia akan Dari sini Berjalan ke sini Berjalan ke sini Mempengaruhi Dari dari Ujung sini ke sini Dari awal Dia Terstimulasi Kemudian sampai Ke ujung sana Jadi electrical Potensialnya itu Berjalan Nah sampai pada Akhirnya nanti Si seluruh Satu sel ini Satu sel ini Sudah Depolarisasi Dan repolarisasi Semua Nanti kandungan Kation-kationnya Khususnya Natrium ya Disini kita bicara Natrium Itu akan berpindah Lewat Gap Junction Dan Mempengaruhi Sel di sebelahnya Untuk depolarisasi Dan repolarisasi Jadi yang Mempengaruhi Sel ini Dan sel ini Itu adalah Pergerakan Kation-natrium Dari sel Yang awal Nah sedangkan Siapa yang memberikan Sel awal ini Pengaruh Siapa yang memberikan Kation positif ini Itu nanti akan kita bahas Di video yang kedua Jika ada pertanyaan Silahkan di komen Jika ada saran Atau koreksi Silahkan komen ya Jangan lupa Like, share, dan subscribe Terima kasih Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi